Seperti, tadi pagi sama kemarin sudah koreksi tugasnya kalian yang bikin diagram. Kemudian langsung seperti lihat sekilas yang membuat diagram lingkaran. Sepertinya beberapa masih belum diberi judul, kemudian yang koordinat Y-nya belum diberi keterangan, koordinat X-nya juga belum diberi keterangan. Dinyalakan semua cameranya, coba. Kemudian coba ya, langsung safety, beri cara lagi deh, supaya kalian bisa lebih memahami lagi, sedikit saja. Untuk mengerjakannya bisa di Excel, bisa di Word. Yang lebih mudah, kalau mau ditanggung. Untuk menentukan diagram lingkaran, untuk menentukan diagram garis, untuk menentukan diagram batang. Kemudian yang tanggal 23 Maret kemarin itu tugasnya kan membuat diagram. Di Excel loh sih. Di Excel, ya enggak apa-apa, terserah. Nanti kalau di Word, ya di Word. Nanti kita ulangan hariannya coba pakai yang kayak gitu ya. Inilah sepertinya lihat KD-nya, ternyata kita KD-nya itu ada pertama menyajikan data. Nah, jadi menyajikan data. Enggak usah, kok enggak nonton aja lho, langsung mau rapotan aja lho sih. Tunggu lah. Iya loh, saya kok PS terus. Aduh, enggak ya anak-anak ini. Kan kita memang belajarnya lho, halnya pakai apa? Pakai... Kita coba. PS-nya, PS-nya. Tentang matematika gitu kan enak kalau nonton. Sesekalilah lho sih, sesekalilah. Nonton lause ini. Udah lho sepertinya nanti pas kalian kelas 6 lupa lagi. Iya lho sepertinya masih bisa. Kalau yang lainnya... Iya lho sepertinya lho sepertinya. Iya, lho sepertinya lho sepertinya udah. Tapi kita enggak bisa ngerti. Bicau kok lho sepertinya. Coba nanti dilihat lho sepertinya lho sepertinya jelas. Iya. Ini kan KD-nya ada dua. KD-nya menjelaskan data, menyajikan data, dan menganalisis dan penyajian data ya. Jadinya nanti pas sepertinya akan ulangannya dua kali gitu ya. Coba. Dua kali. Nanti aja tapi lama masih ya. Jadi membuat diagram, nanti menyajikan data ini kita buat ulangan. Kemudian nanti yang setelahnya itu kita ulangan lagi. Tapi nanti aja setelahnya rapotan UTS ya, setelah libur ya. Oh besok hari Kamis ada kegiatan lho menggantar itu. Aduh, wajib Tang. Nah, mesti nih. Sudah aku enggak ikut. Enggak mau. Coba ya, selesai ajari yang membuat diagramnya menggunakan Excel dan juga menggunakan Word. Jadi digabung. Kalau yang sudah bisa, mungkin mudah. Kalau yang belum bisa, nanti belajar lagi. Kemudian kalau misalkan yang belum mengerjakan tugas, ini langsung saya tilihat ini tugasnya. Iya, nak. Itu yang PR diagram yang lingkaran itu dikasih persen-persen nggak? Boleh dikasih keterangan. Iya, boleh. Jadi dikasih yang keterangan. Sudah bikin tiga-tiga aja lho, tapi lumayan bingung lah lho. Masa Excel? Coba ya, dilihat ya. Ini masih ada 20 siswa yang kumpulkan tugasnya yang terakhir. Tapi kita kan terakhirnya hari Selasa, hari ini. Pokoknya seharian sudah. Coba ya, ini Lawson Safety dikasih contoh. Misalkan nilai ulangan harian matematika 25. Gini ya. Nilai ulangan hariannya berapa? Misalkan nilai ulangan hariannya 50. Kan kemarin punya emu itu, kalau di punya emu kan 50-nya ada banyak kan? Iya. Jadi kita bikin tabel dulu pertama kali. Jadi langkah pertama kita bikin tabel. 50 yang dapat 50 ada 7 siswa, dapat 60 ada 8 siswa, 70 ada 9 siswa, 80 ada 5 siswa. Sekarang setelah itu, kita lanjut ke word-nya. Misalkan Lawson Safety bikin word dulu, mana diagram. Ya, itu sih. Lawson, ketutup. 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 Ya, ketutup. Lawson, ketutup. Lawson, kalau saya pakai tabelnya, Lawson. Lawson, kalau saya pakai tabelnya itu, itu kan jika pakai caranya, Lawson, keinsertnya. Diagramnya malah kebalik, Lawson. Diagramnya malah kebalik. Iya. Nanti, Caca, boleh dibenerin lagi. Boleh dibenerin lagi. Kan masih lama. Waktunya masih 24 jam. Kalau Caca, nanti saya berbentuk. 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 Nah, Lawson safety copy di word dulu ya. Nah, dari word ini, sudah kelihatan, nak? Sudah. Sudah. Nah, dari sini, tetap. Nah, tetap bagaimana Lawson? Tekan insert lagi. Langsung bikinnya dari insert ini, boleh? Insert. Tip. Nah, sebentar. Lawson safety anukan dulu. Insert. Insert. Kemudian ini ada cap. Nah, bikinnya double lah seh ya. Iya, bikinnya double. Kita pakai cap. Nah, pilih deh kolomnya yang mana. Misalkan pakai yang ini. Lawson, Kak Mikrodasnya Lawson kok itu? Apa banyak? Punya aku cuma satu pilihannya. Masa sih? Pak, mungkin... Oh, what do you want? Kita sudah lebih bersepuluh lagi. Kan baru itu lagi. Kan baru. Masa sih, nak. Nah, coba lihat dulu. Ini sebentar ya. Lawson safety taruh di atas. Nah, ini diagramnya kok ada banyak Lawson safety? Ini kok ada warna biru, merah, hijau, tapi nggak ada keterangannya? Nah, keterangannya itu ada di sebelah kanan ini ya. Ada kategori, kemudian seri, sini. Tergantung kamu mau pakai berapa diagram. Kalau kamu mau pakai satu diagram, yaudah pakai seri satu saja. Nah, setelah itu, setelah ini kita masukkan kembali lagi ke Excel. Nah, Excel pokoknya disebut terus, pokoknya ya. Kita kembali lagi ke Excel. Kita ambil data yang tadi. Nah, data yang mana? Data yang ini loh kita ambil. Ini 50, 60, ini kita ambil. Nah, kita ambil semuanya. Kita copy. Copy itu biasanya boleh. Klik kanan, ya. Klik kanan, copy, boleh. Kemudian, atau ada lagi cara meng-copy itu di-block. Setelah di-block, pakai ctrl-c. Ctrl dan c itu boleh ditekan bersama. Nah, setelah itu, kita kembali lagi ke series tadi. Ya, kita kembali lagi ke series tadi. Yang ulangan hariannya tadi, mana? Nah, cat, in. Nah, ini ya. Yang ini berarti series 1 dan series 2 dan series 3 tidak dipakai. Bisa dihilangkan. Nah, sudah tinggal satu diagram kan? Baru ini kita copy. Sit. Kita copy di sini. Loh, tidak bisa. Coba sebentar. Tadi habis menghapus tadi. Ini tadi kita copy dulu. Kembali lagi ke chart in Microsoft Word. Ini kita copy di sini. Nah, ini sudah muncul. Terlihat? Nah, diagramnya sudah satu ya. Ini ada nilai 50, 60. Nah, ini yang Excel-nya baru kita tutup. Kalau Excel-nya sudah kita tutup. Close Windows. Nah, Excel-nya kita tutup dulu. Setelah. Oke. Excel-nya langsung saja ditutup dulu ya. Nah, di sini sudah terlihat? Lulau saya ini tapi ada series 1, series 2. Ini adalah tipe catnya. Nah, sekarang kalau mau kasih judul, boleh tetap di sini. Nah, di plot area. Ini boleh dihilangkan series-nya. Kemudian, nah, tipe-tipenya ini boleh kamu ganti-ganti. Tipe-tipenya boleh diganti gimana, Louser? Ini di chart layout. Nah, di chart layout ini boleh kamu ganti yang ini. Misalkan ini ada chart title. Kemudian ada yang ini. Kita kan mintanya ada yang eksis sama yang, apa namanya? Yang eksis title ini. Louser kok sama, Louser yang work sama ini. Louser yang work sama Excel. Iya, sama. Jadi, dibikin di mana saja bisa. Baru kita ganti ini dah titelnya. Misalkan apa tadi? Data. Louser. Iya, nak. Misalnya pakai PowerPoint juga nggak apa-apa. Asalkan itu permintaan Louser sudah, apa namanya, sudah ada semua di sana. Misalkan kita butuhnya ada, apa namanya, judul, gitu ya. Nilai UH kelas 5, seperti ini. Kemudian, nilai UH apa tadi? Matematika ya? Nah, UH Matematika kelas 5. Nah, kemudian eksis titelnya kita ubah juga. Nah, tinggal ganti aja kok. Diganti. Ini menjadi siapa? Banyak siswa ya? Banyak siswa. Nah, sudah. Kemudian yang di bawah kita bisa ubah menjadi... Siapa ini? Nilai. 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 Nilai, UH. Sudah selesai. Jadi. Jadinya kalian kan, Louser aku mau kasih keterangan yang lain. Layoutnya aku mau ganti. Bisa? Bisa. Mau ganti lagi? Boleh. Kasih judul, Louser. Boleh. Atau yang kasih gini, Louser. Boleh. Pokoknya itu yang penting, Louser seperti ada judulnya, kemudian eksisnya yang kiri dan bawah itu ada, gitu, nak, ya. Kemudian kalau sudah di sini, kalian sudah deh, selesai. Berarti bikin datanya sudah sesuai. Data, nilai, UH, matematika, kelas 5. Kemarin tugasnya banyak yang belum dikasih judul, gitu. Tapi. Aku sudah kasih judul, Louser. Kemudian yang kiri dan sebab, wah ini belum diberi keterangan. Tapi nanti kalau sudah semakin tinggi, apa namanya, sekolahnya itu tidak perlu dikasih, tidak apa-apa. Atau Louser ini yang sebelah kanan ini aku mau kasih, aku nggak mau kasih, boleh. Ya, ini nggak dikasih, boleh. Jadinya tinggal ini aja. Nah, sudah selesai. Ini untuk diagram apa? Batang. Bisa? Louser. Ya. Dikati PR sama lautan, dia suruh buat tiga. Ya. Nah, itu kan aku ditemani mama itu. Mama itu bilang, ke toilet sebentar. Ya. Nah, aku kan dikira kerjanya kan biasanya kan lama gitu. Ya. Habis dari kamar mandi, loh kok cepat kerjanya? Cuman tiga. Iya. Nah, kalau sudah selesai, nah ini sekarang kamu mau bikin diagram lingkaran, diagram garis. Banyak yang masih mengerjakannya di buku. Di buku manual, loh ya. Pakai penggaris, kemudian di foto kirimkan ke Louser, padahal Louser mintanya digital. Ya. Tetap kalau mau pakai diagram garis, Sharon sama siapa namanya, Lydia bisa, nak, caranya. Pokoknya kalau misalkan di word, yaudah pakai insert dulu, ya. Di link-linknya tadi, insert, langsung ini cat, ini langsung ditombol. Nah, kemudian sudah kamu pilih dah, mana maunya. Mau tiga dimensi, mau bentuk kerucut, selesai sepertinya tidak masalah. Yang penting itu bisa menunjukkan diagramnya. Sekarang diagram garis. Nah, ini diagram garis mana yang mau dipilih. Misalnya mau ini juga tidak apa-apa. Langsung klik OK, dipencet, klik OK. Gampang kok bikinnya. Kita lihat. Nah, ini ada lagi sudah. Selalu pasti akan ada kategori dan series ini Louser. Iya, pasti akan ada. Soalnya ini ya, datanya dimunculkan di sini. Nanti kita copy lagi dari Excel tadi. Ya, kita copy lagi dari Excel. Dari Excel nilai keterampilan tadi. Nanti ya, ini kan masih loading. Jadinya mungkin punya mode tertutup. Nah, kita ambil nilai UH yang tadi itu. Kita block. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke chat in. Apa namanya? Palisnya belum kumpulkan tugas ya? Louser. Sudah sih. Sudah, ku. Sudah. Oke. Ini nanti kemudian kita copy ke sini ya. Louser. Nenak? Itu punya aku yang titik-titiknya itu Louser. Yang ada kotaknya itu ada angkanya Louser. Oh, tidak apa. Bagus. Ini yang kita pakai hanya satu ya. Jadi, seri satu dan seri tiga kita hapus. Nah, kemudian ini yang ini kita ambil nilainya. Dari nilai UH tadi. Kita masukkan ke chat in Microsoft Word. Nah, sudah selesai. Kalau sudah, sekarang ini boleh ditarik gini, nak. Ini ya, biru-biru ini boleh ditarik. Oh, berarti yang dipakai hanya satu dan dua. Biar nanti bisa terlihat di sini. Jadi, grafiknya. Salam, ya nak. Ini kenapa Louser kalau misalnya membuat yang kayak Louser itu langsung masuk ke Excel sendiri? Iya, langsung masuk ke Excel sendiri. Langsung masuk ke Excel sendiri. Jadinya nanti kamu hanya tinggal copy data. Sudah selesai. Ini ya. Kemudian kamu mau pakai tipe yang bagaimana? Tinggal pilih chat layout sudah. Kamu pilih chat layoutnya yang mana? Nah, Louser seperti mintanya yang kiri dan kanan pokoknya ada. Titlenya sama ada. Nah, ini sudah. Biasanya kalau aku bentuk. Biasanya kalau aku bentuk kayak batang gitu. Biasanya bawahnya kayak ada angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Nah, itu berarti coba nanti diubahnya pakai word, pakai jika ini ya. Nah, kalau sudah ini tinggal memberi judul lagi kayak tadi. Tadi ini sebentar. Kalau aku ini di bawah ada tabelnya kayak gitu loh. Bawah ada tabel. Tabelnya bisa dihubung. Tapi kan diagram batangnya di bawah ya. Sekarang diagram garisnya, eh di atas. Diagram garisnya bisa di taruh di bawah. Nah, sudah. Sudah. Biasanya. Ya, nak. Caranya cika itu beda dengan caranya lause. Bisa, ya. Yang penting sudah bisa bikin diagram. Mungkin ada teman-teman lain yang beda. Tidak apa-apa. Yang penting syaratnya bikin diagram. Sudah ada semua itu sudah pinter. Ya, walaupun beda itu tidak masalah. Yang penting bisa. Lause hanya. Tidak apa-apa ada yang salah, tak lause. Belum dikasih ini mungkin, Pao. Exist title ini mungkin, Pao. Sudah. Yang katanya lause yang datanya itu. Tapi papa sudah masukin datanya. Datanya? Bentar, lause. Nah, ini banyak siswa ya. Banyak siswa. Boleh diperbaiki untuk teman-teman yang lain. Lause punya kok kalau belum ada judulnya. Kayaknya itu boleh dibikin lagi. Kemudian nanti setelah dibikin, dibikin lagi. Oke, bikin di Word itu tidak apa-apa. Daripada ngetik. Ngetik apa? Ngetik satu-satu. Manual ya. Daripada ngetik manual, datanya satu-satu. Lebih baik datanya ditulis dulu. Datanya ditulis dulu di Excel. Setelah itu, baru kita bikin, apa namanya, diagramnya itu di Word. Gitu ya. Ini pelajaran refreshing loh menurutnya, lause. Karena tidak menghitung. Hanya bikin diagram aja. Iya, refreshing. Ini apa ini? Nilai ya? Mengerjakan PR menggunakan listrik. Nilai UHA. Sebentar. Nilai UHA matematika. Sudah. Ini untuk kamu mau, lause aku mau ganti-ganti. Tipe diagram garisnya boleh. Kalau punya lause safety itu enggak keren. Boleh. Ini di-design. Ya, boleh pakai yang misalkan warna merah. Gini. Nah, gini enggak apa-apa. Tuh kan lause kerenan punya aku dari punya lause safety. Boleh. Sesuai dengan imajinasi sendiri-sendiri. Lause safety itu tidak mempermasalahkan desainnya. Yang penting apa? Yang penting data nilai sudah ada. Banyak siswa sudah ada. Terus diagramnya terlihat jelas. Dan itu sudah digital. Bukan digambar manual di buku. Nanti aktunya menggambar ada sendiri. Lause safety juga akan memberikan tugas untuk yang harus menggambar. Takutnya nanti kamu kalau sudah masuk sekolah, jadi harus bisa dua-duanya. Digital bisa, menggambar juga bisa. Gitu. Nanti bisa pakai busur. Itu yang diagram garis. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada. Lanjut ya. Ke diagram lingkaran. Coba lause tunjukkan yang diagram lingkaran. Kita masukkan dulu. Di insert lagi lause. Ya. Pokoknya bikin diagram langsung klik insert. Sebentar ya. Ini lause safety turunkan dulu. Supaya nanti diagramnya ke bawah semua. Di insert semua bikin diagramnya. Kita lihat. Klik di insert. Nah, kemudian cat lagi. Setelah cat, pilih yang pie. Tadi kolom sudah, line sudah. Nah, pie-nya mau yang mana terserah. Ini ada berbagai macam bentuk pie-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai pie yang ini, klik OK sudah. Nah, akan muncul lagi. Seperti ini. Nah, kemudian pertama tetap kita akan copy data juru. Di Excel-nya chat in Windows. Ini datanya lause tertutup kembali. Tapi kenapa lause ko gak pakai Excel-nya aja? Kan langsung. Tidak. Ini lause safety mencontohkan yang di Word. Kalau yang di Excel tadi kan munculnya kemarin ada dua baris. Jadinya kan bisa berbagai macam gitu loh Daniel. Maksudnya kalau kamu mau bikin diagram itu, tidak hanya dari satu cara. Bisa pakai berbagai macam cara. Kita copy dulu datanya. Setelah kita copy kemudian kembali chat in Word. Kita masukkan datanya sudah selesai. Nah, sekarang baru dah kita mau pilih. Mau pilih layout yang apa? Mau pilih layout yang ada persennya? Ada. Ini yang ada persennya. Mau yang ada judulnya? Ada juga. Diagram apa namanya? Diagram lingkarannya yang ada judulnya. Lese aku mau diagramnya itu. Ada judulnya kayak gini? Boleh. Ada persennya? Boleh. Nah, ini 104. Maksudnya yang dapat nilai 100 ada 4 orang. Yang ini bisa yang ada persentasennya baru kasih judul. Ini tidak ada kolom eksisnya. Jadinya kita hanya bisa memberi judul saja. Nilai UH kelas 5. Nah, begitu misalkan. Nanti di sini boleh kamu kasih tulisan lagi atau kamu beri tulisan lain? Boleh. Ini. Lese aku mau pakai diagram batang yang kayak gini. Yang enggak ada judulnya. Padahal kan langsung seperti minta ada judulnya. Kalau ada judulnya berarti kita pakai yang ada judulnya. Layoutnya dipilih dah. Macam-macam kok ini layoutnya. Yang penting ada judulnya. Bisa kan? Diagram lingkaran lebih mudah. Kamu mau ganti-ganti style juga enggak apa-apa. Data nilai UH mat. Tematika. Sudah, gitu saja. Nanti yang belum bikin secara digital. Langsung seperti tadi periksa ada dua siswa. Ada Sharon sama Lydia. Bisa diperbaiki menggunakan cara digital. Kemudian, apa nanya, itu yang misalkan masih belum lengkap. Kayak siapa banyak kok. Masih yang belum, banyak yang belum dapat 95 sepertinya. Masih dapat 94, 93, gitu bisa diperbaiki supaya nilainya lebih bagus ya. Maksimal 95 dong. Ada yang? Ada yang? Mungkin? Ini tadi diagram batang. Diagram lingkaran sudah. Diagram batang contohnya seperti ini. Kemudian untuk diagram garis contohnya yang seperti ini, yang di bawah ini ya. Masih seperti turunkan lagi diagramnya supaya terlihat. Ini yang diagram garisnya tidak terlihat. Nah, bisa diatur gini. Kemudian, lo si, aku sudah kirim lewat PDF, bisa. Kalau misalkan mau kirim lewat PDF, kamu tinggal file save as aja. Jadi, tidak perlu di-confort. Ya, langsung aja save as. Kemudian save asnya itu langsung pakai PDF. Aku pakai print lo si. Ngapain kalau di-print. Save asnya aja langsung di save as PDF gitu. Diagram. Sudah selesai gini aja. tidak usah di-confort ya. Langsung di save asnya, save as PDF. Kemudian save. Sudah selesai gitu aja. Tugas selesai 5 menit. Yang bikin lama biasanya itu, kalau kamu pingin bikin animasi baru lama. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Masih agak bingung, Owen lho sebutnya. Masa? Yang mana yang bingung? Buatnya itu lho bingung. Buatnya yang bingung. Punya Awen sudah bisa kok. Pertama pokoknya Awen, yang pertama Awen bikin adalah data di Excel. Boleh. Data di Excel, ketik datanya, tabelnya itu lho Awen? Ketik datanya di tabel. Atau di Word boleh. Kemudian langsung klik insert. Kemudian setelah insert, di Word ini ya. Di insert, kemudian cat. Gitu. Pilih kolom. Diklik kolomnya. Kemudian OK. Gini. Bisa Awen? Kalau sudah muncul, kita hanya butuh satu diagram batang kan? Jadinya yang seri satu dan seri tiga kita hapus. Yang di Excel. Yang ini, yang di Excel kita hapus. Kemudian biru-birunya ini kita kekecilkan. Jadi hanya satu saja. Biar diagramnya lebih besar. Nah, kategori ini boleh kamu masukkan datamu tadi. Ya. Boleh langsung diisi di sini. Tidak apa-apa. Yang dapat nilai 50, 7. Yang dapat nilai 60, misalkan 5. Yang dapat nilai 70, misalkan 4. Nilai 80, misalkan 9. Itu boleh. Kalau datamu, loso dataku agak banyak. Ya sudah, ditulis agak sini lagi. Kalau loso safety lebih senang datanya ini loso safety tulis dulu. Jadinya nanti ketika bikin diagram tinggal copy paste saja di sini. Copy paste. Setelah sudah, baru ini yang Excel-nya kita tutup. Yang Excel kita tutup, kita tinggal memperhatikan layout-nya. Nah, layout-nya ini mau pakai layout yang mana? Yang ada judulnya, yang ada axis-nya. Berarti kita pakai yang ini. Nah, loso kok gitu? Diagramnya jelek. Pakai yang ini. Nah, kemudian ini mau dihapus? Boleh dihapus. Kemudian dikasih judul, tinggal diklik ganti. Sudah ya. Yang axis ini tinggal diklik ganti. Yang ini juga diklik ganti. Sudah. Gitu saja. Owen. Bisa, Owen? Bisa ya? Nanti kalau nggak bisa, tanya lagi dah apa? Lihat recording dah. Coba deh. Masa tiga kali pertemuan belum bisa? Sekarang coba semuanya. Yang belum bikin tugas yang itu, nanti kita bikin tugas yang menggambar langsung. Tapi ini yang untuk menggambar diagram menggunakan digital, loh seharap ini yang terakhir sudah. Yang tanggal 27 Maret itu boleh diperbaiki. Kemudian itu tugas yang terakhir untuk menggambar. yang diperbaiki. Tidak, kan sudah. Kalau ada yang sudah selesai, sudah boleh tidak punya PR. Kalau yang belum selesai, boleh diperbaiki. Oke. Ini yang baru itu 27 Maret. iya. Kan itu 27 Maret kan, ya? Nah, sekarang kita membaca membuat diagram lingkaran yang tidak yang tidak ya, yang tidak menggunakan digital. Coba membuat diagram lingkaran yang tidak digital. Yang manual, usus safety. Iya, yang manual. gitu. Bisa enggak ya caranya? Coba kita lihat dulu. Dibuka buku paketnya. Kita lihat. Dibuka buku paketnya. Kita lihat yang halaman 147. Yang halaman 147. Sudah? Sudah. Sudah. Langsung stop share dulu ini ya. Iya. Nah, halaman 147 itu lihat. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Dibuka lingkaran dulu. Dibuka stabilinan dulu terus buat lingkaran. Harus punya busur. Ya, harus punya busur dulu. Lohsa tidak menyarankan kalian sekarang bikinnya. Sebab Lohsa belum tahu keadaannya kalian di rumah punya busur atau tidak? Belum. Belum. Bentar ya. Tidak usah diambil dulu tidak apa-apa. Lohsa ada tanya-tanya. Ini Lohsa ada di sini Lohsa. Ada busur. Ada di sebelahnya Jika Lohsa. Ada busur ya. Busur ini. Busur ini Lohsa. Jika Lohsa ada di sini Lohsa. yang di tengahnya tidak lengkap. Kalau punya tingkat tengahnya lengkap. di sini Lohsa ada di sini Lohsa. Sesaranya kok dubl. Berarti ini Lohsa. Kalau punya saya. Ini Lohsa ada di sini Lohsa. Masalah Seseorang. Masalah Seseorang. Ada di sini. Terima kasih. Cik. Cik. Oke. Bukanlah kok kok kali ini. Nah ini udah kok dubl sesuang. Busur derajat. Oke. Busur derajat. Gak apa kok kayak gitu lagi Gak apa-apa Lihat ini punya lause pakainya yang seperti ini Gak apa-apa kok Cik Sudah tidak Gak apa-apa Nah ini nak Seperti ini busur derajatnya lause Yang ini harganya mahal sekali Ini harganya Ini harganya Ini harganya 100 rupiah ini Ini yang murah Jadi yang murah ini lebih akurat Jadi kelasnya Oh iya tidak apa-apa Kalau punya teman-teman Ini gak apa-apa Oh iya gak apa-apa Tidak apa-apa Itu yang punya jekunnya itu boleh Itu pokoknya ada tengah-tengah Itu punya umana busurnya Tau Mana busurnya Gak ada busurnya Lupa ditaruh mana Lupa ditaruh mana Iya gak apa-apa Nanti dilihatin Warren kemana Warren itu Sakit perut lagi Warren Coba Bukan Bukan Memang gitu Dan di kameranya Oh gitu Ya Nanti kalau misalkan Lose aku gak punya Sekarang aku harus beli dulu Nanti Tapi ya tidak apa-apa Beli nanti aja Ya lausepti hanya menunjukkan Busurnya itu Yang lausepti pakai Itu yang seperti ini Yang murah Mak Katanya lausepti itu Gak yang mahal Yang 500 juta Harganya ya Kalau ini Sekolah gak bisa Beli di kooperasi Iya Kalau beli di kooperasi Mahal harganya 100 ribu Terus abis itu Sudah ya Ini ya Tau kan busurnya Kayak gini Kenapa kalau kita harus Pakai busur Menggunakan Untuk membuat diagram lingkaran Sebab kalau pakai busur Itu Saran penuh Itu Besarnya 360 60 derajat Jadi Dalam satu lingkaran Itu Satu lingkaran penuh Berapa besarnya nak Nanti kita bisa pakai Yang ini Bisa pakai Nak Petemu dua sudah Petemu dua Wah Banyak yang dengan busur Berarti ya Itu yang mau kasih Itu Itu yang dibuka Oh ya Itu sudah punya Dua nanti Jadi Gak usah beli Pinjam aja ke Pao-pao ya Masak ke rumahnya Iya Masak ke rumahnya Masak ke rumahnya Masak ke rumahnya Oh ya Iya Oke Dulu itu Pernah kelas 5 Yang dulu sih Jamannya Koko Mingming itu Ada Koko Kenji itu Kalau beli satu Malu di toko Sebab hanya 500 rupiah Jadi dia belinya 10 Akhirnya Akhirnya dia itu Seperti Gak usah beli Sudah teman-teman Ini aku punya 10 Gitu Kenapa kamu Gak beli 10 Kenji Aku saya Tanya gitu Aku sebab Malu Kalau cuma beli Satu Bawa uang 500 Kok gak beli 100 ribu Aja Kamu Gila gitu Jadi gak usah Beli yang banyak Ya Karena kita kan Di rumah Masing-masing Butuhnya cuma Satu aja Sekarang kita Cara Coba ya Cara Nah iya Buat apa Gak usah Banyak-banyak Satu aja Cara menyajikan Data Menggunakan Menggunakan Diagram Lingkaran Boleh ditulis Caranya Sebab Caranya agak Beberapa step Ada beberapa Cara Ya Sama Ya Udah Yang pertama Menggambar Ini Menggambar Lingkaran Bisa Menggambar Lingkaran Boleh Kalau dulu Pakai uang Koin Ya Pakai koin Bisa Pakai Jangka Boleh Lalu Pakai Top-top Boleh Boleh Ya Tapi lebih Koin Koin yang Seratus Yang Seratus Yang Seratus Boleh Kalau pakai Penggaris Pakai Ini Gak Apa Ya Mana itu Boleh pakai Penggaris Pakai penggaris Itu Penggaris Lingkaran Ya Penggaris Lingkaran Ya Ya Setelah Menggambar Lingkaran Kemudian Yang Kedua Kita Menentukan Menentukan Besar Sudutnya Besar Sudut Pada Setiap Data Bedanya Diagram Garis Diagram Batang Dengan Diagram Lingkaran Diagram Batang Dan Diagram Garis Kita Langsung Bisa Gambar Tapi Kalau Diagram Lingkaran Kita Harus Pakai Cara Ya Pertama Lingkarannya Dulu Digambar Kemudian Kita Menentukan Besarnya Sudut Pada Setiap Data Dulu Ya Besarnya Sudut Dalam Setiap Data Dulu Yang Kita Bikin Yang Kita Apa Namanya Yang Kita Yang Kita Apa Namanya Yang Harus Akan Kita Buat Diagram Yang Setelah Itu Nah Berarti Ini Ada Menghitungnya Dulu Ia Ada Menghitungnya Dulu Contoh Menghitungnya Dulu Contoh Ditulis Aja Tidak Ada Tugas Hanya Memperbaiki Nanti Menulis Ini Aja Tugasnya Ada Contoh Misalkan Ada Kegemaran Gini Siswa Kelas Lima Kegemaran Olahraga Loh Aku Gak Suka Olahraga Aku Sukanya Sekarang Main TikTok Gitu Iya Panda Kamu Gak Gak Pernah Main TikTok Iya Gak Pernah Misalkan Yang Bulu Tangkis Siswa Yang Bulu Tangkis Itu Ada Tujuh Siswa Misalkan Ada Tujuh Siswa Suaminya Loh Sesu Atlet Suaminya Loh Sesu Atlet Bukan Suaminya Loh Sesu Guru Olahraga Kebetulan Guru Olahraga Badminton Bukan Guru Olahraga Di Sekolah Saja Suaminya Loh Suaminya Loh Sukanya Sama Sepak Bola Jadinya Kalau Badminton Loh Sesu Yang Suka Oh Tidak Loh Sesu Tidak Suka Badminton Loh Sesu Sukanya Tidur Jadinya Jangan Reduhan Mulu Capek Tidak Gemuk Tidak Kok Gak Mungkin Gemuk Loh Sesu Sudah Berpuasa Setiap Hari Jadi Tidak Gemuk Kemudian Misalkan Sepak Bola Kemarin Aku kuasa Kuasa Apa Kuasa Apa Kuasa Sa'ban Iya Pinter Sekali Sebentar Lagi Sudah Ramadhan Misalkan Yang Berenang Ada Sebenarnya Hari Ini Mau Kuasa Juga Sahurnya Itu Sahur Jadi Lupa Terus Juga Lupa Niat Tadi Malam Kan Udah Pesen Ayam Goreng Tadi Malam Ditaruh Di Magikom Kakak Sahur Ayamku Ditaruh Di Meja Kocingku Malah Naik Ke Meja Jadi Kocing Yang Sahur Oke Nanti Lagi Ceritanya Ya Gio Sekarang Ini Sudah Ada Datanya Kegemaran Olahraga Siswa Kelas 5 Ada Bulutakis Nah Caranya Gimana Untuk Mencari Derajatnya Sekarang Kita Menentukan Besar Sudut Ya Satu Aja Ya Menentukan Besar Sudutnya Besar Sudut Nanti Kita Akan Menggambarnya Minggu Depan Aja Dah Kalau Depan Enggak Nggak Denggak Penang Caranya Bagaimana Caranya Bisa Dilihat Di Halaman 147 7 Nah Banyak Data Banyak Data Ya Bentar Ya Banyak Data Dibagi Dengan Jumlah Seluruh Data Banyak Data Dibagi Dengan Jumlah Jumlah Seluruh Data Ya Gimana Itu Dikali Satu Lingkaran Penuh Itu Berapa Derajat Tadi 360 Ya 360 Baru Kita Kasih Garis Tidak Buka Tidak 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 bumbar paling banyak datanya tadi berapa bulu tangkis bulu tangkis berapa 5 ganti aja ya ini jadi 5 juga ya yang futsal ini ya biar nanti kita enak ini kita ganti 5 oke sekarang banyak datanya sama dengan berapa yang bulu tangkis kan 5 siswa tulis disini 5 siswa kemudian dibagi dengan berarti 5 tambah 5 10 tambah 6 tambah 4 berarti 20 ya berarti dibagi 20 kemudian dikali berapa dikali 310 oke kemudian baru 4 dikali 360 masa diteliti lagi disederhanakan disederhanakan kita sederhanakan boleh 20 dibagi 360 boleh atau 5 dibagi 20 boleh 5 bagi 5 1 20 dibagi 5 berapa 4 nah kemudian 360 dibagi 4 360 dikali tinggal 360 dibagi 4 berapa 360 dibagi 4 ini 360 dibagi 4 berapa berarti tinggal 360 dibagi bah tulisannya 90 90 ini yang hanya untuk mencari yang bulu tangkis 90 derajat jadi kita menentukan derajatnya dulu ya nanti kalau sudah derajatnya ketemu semua bulu tangkis berapa sepak bola berapa berenang berapa buksal berapa baru nanti kita akan belajar apa kita akan menggambar sudutnya gitu ya sudah berarti tugasmu sudah selesai nanti tugasmu di rumah menentukan sepak bola ini berapa derajat berenang berapa derajat tapi tidak dijadikan PR sama lause hanya pada saat kita bertemu ya itu ya bisa ya ya sampai ketemu lagi hari apa ini hari Sabtu hari Kamis hari Kamis sudah ada hari Sabtu sudah ada beresnya tidak bertemu lagi sama kita ketemu hari Senin ini hari Selasa Selasa minggu depan sudah di oh ya oke udah oke ya selesai ken udah sama belomnya bermanfaat ken 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 selamat menikmati